Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Asosiasi Desa Kreatif Indonesia meluncurkan program pengembangan dan percontohan desa kreatif di Kampung Betawi, Condet, Jakarta Timur. Kampung Condet berhasil menjadi desa kreatif pertama yang diharapkan mampu menestarikan budaya serta mendorong kebangkitan pelaku usaha ekonomi kreatif di masa adaptasi kebiasaan baru. Asosiasi Desa Kreatif Indonesia atau ADKI memilih Kampung Betawi, Condet, Jakarta Timur menjadi desa kreatif dalam program pengembangan dan percontohan desa kreatif. Kampung yang memiliki beragam kuliner khas Betawi ini dinilai dapat mempertahankan dan melestarikan budaya lokal. Saya melihat ini satu kawasan yang betul-betul melestarikan kebudayaan dan mendorong produk-produk ekonomi kreatif walaupun mereka ada di tengah-tengah metropolitan, kota. Hari ini menjadi tempat tuan rumah, peluncuran peraturan Kementerian Parekrab tentang desa kreatif. Terpilihnya Condet sebagai desa kreatif memotivasi seluruh masyarakat untuk lebih mengembangkan potensi ekonomi kreatif di kawasan tersebut. Mudah-mudahan dari segi kitanya warga Condet ya, bisa memotivasi para UMKM di Condet untuk lebih mengembangkan dirinya, produknya, supaya lebih bisa bersaing ke seluruh Indonesia dan dunia internasional. Asosiasi Desa Kreatif Indonesia atau ADKI akan mendorong pengembangan desa kreatif dengan empat kategori, yaitu inisiatif, produktif, inovatif, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Sutrisno, Ainews, melaporkan.